Jangan-jangan gue minum langsung gue melepuh Ini aku Gue kan nanti soalnya Agustus bakal jadi MC, latin gitu kan Maksudnya pake gumbay-gumbay Gak ada gunanya curhat Curhat sama orang itu cuma memperburuk situasi dulu Gue tuh ngerasa kalo ketika gue curhat, gue tuh menarik orang untuk curhat gitu loh mas Ngerasa mendapatkan solusi juga tanpa gini gitu Dan gue merasa bersalah gitu Gue ngerasa bikin orang jadi buruk gitu Karena ketika gue curhat marah gitu, gue jelek banget gitu loh Jadi ketika orang ternyata mirroring apa yang gue lakukan, gue merasa bersalah gitu loh Dan akhirnya gue tau masalah gue tuh ternyata gak seberat Seberat, oh gak gitu Gak ada yang berat lo Gak ada yang berat lo Nah akhirnya aku berhenti Terus aku Ya tapi aku kan tetap Nah itu yang seperti kakak bilang itu ada juga Memang intinya tuh jangan dibikin susah Cuma ketika gue berhenti Berhenti dalam artian gue tidak aktif di kelompok-kelompok itu Justru aku Aku gak bisa bilang Ya aku lebih Akhirnya kayak aku tuh lebih ngerti gitu Oh jadi bisa mikir Jadi bisa mikir Oh yang kemarin itu Maksudnya ini Ternyata yang waktu aku Ketika aku mengalami sesuatu tuh gue langsung Oh yang kualami sekarang itu yang itu Maksudnya gitu Lancar gitu-gitu gak aja sih Berarti cara pola Pola belajarnya Mbak Mirna ini Mengambil jeda refleksi Mengambil jeda Mengambil jarak dengan pengalamannya sendiri Kemudian baru belajar dari situ ya Kayaknya iya sih Ketika masuk disitu malah Malah pusing aku Bingung Betul Begitu juga waktu ikut kelas Leo kan Iya Pusing Berapa hari kemudian Aku memisan Aku tuh Aku tuh ngerti tapi kok gak ngerti juga Tapi kenapa kepala aku sakit Oh You were not alone Oh you were not alone Buat gue curhat-curhat itu melemahkan gitu ya kan Buat gue Memahkan gue Karena Apalagi buat Lo atau gue yang udah tau sebenarnya jawabannya gini Iya Lu makin curhat kayaknya disitu Disitu aja Aku gak mau curhat lagi Karena waktu kita curhat kan kita Membicarakan situasi saat ini Dimana kita sedang berada Iya Present Present Padahal Selama kita gak tau Future-nya Desire-nya Apa yang diinginkan Itu akan berada solusi Iya Karena kita curhat disini terus Iya betul Tapi biasanya kalo ada orang curhat Udah selesai curhat Pertanyaannya apa? Pertanyaan Pembukanya Pintu gerbangnya Terus lu tuh mau nya apa? Apa? Gitu aja Lu mau nya apa sekarang? Iya What next? Udah Bener tuh Yang lu mau itu Bener nih penting buat lu Apa pentingnya? Itu aja Gali lah ya Gali lah ya Kalo emang penting pasti dia Cari solusinya sendiri Iya bener bener Kalo gak penting Berarti ini gak penting buat lu dong Iya Lu gak Mau ngapa-ngapain berarti gak penting buat lu Iya memang Makanya itu yang bikin aku kayak Gak apa sih curhat-curhat sekarang Sebenernya Gimana lu udah tau jawabannya Gitu kan Iya bener Kalo lu curhat-curhat Makin denger-denger orang Terus Lu udah tau jawabannya Terus orangnya jawabannya gini Lu udah tau lagi Gitu kan Sekarang kan tinggal Gak usah disitu terus hidupnya Iya Iya Kalo aku tuh gitu Sekarang ini Waktu kemana kita ketemu Gue belum disitu tahapku Masih mau curhat Tapi sekarang Hidupnya kayak Kita kan gak tau Apa yang kita mau Dan tau bagaimana Harusnya Harusnya Yang dilakukan Jadi Gak Gak perlu diomongin lagi Gak perlu diomongin lagi Karena banyak orang yang Belum tau apa yang belum mau Iya memang Jadi kayak kadang-kadang Aku tau ini harus begini Tau banget Karena kalo kita ngomong Orang lain Orang lain juga ngasih Saran yang sama Sama kok Terus Abis itu apa-apain Mendingan diimanya deh Gak usah di Gak usah di Perpanjang Itu perpanjang dengan Ambil waktu Yuk ketemu dong curhat Itu buang waktu Iya buang waktu Buang waktu banget Tapi kadang-kadang curhat itu Sebenarnya salah satu Cara untuk melarikan diri dari masalah Gitu ya Karena kan memang Kadang-kadang Ya kayak kakakak bilang itu Sebenarnya kita tau gitu kan Cuman kan untuk tau Dan melaksanakan itu kan Kita perlu Istilahnya me time Kita harus diri kan Itu dia Masalah ada di Dalem Iya Makanya Pasti kalo mau nyelesaikan masalah Masuk ke dalem Makanya me time Iya makanya Jadi kalo aku bilang Curhat kan Iya Keluari Masalah gak ada di luar Iya Jadi sebenarnya Kalo kita Ambil waktu Itu buang waktu Itu buang waktu Buang duit Mendingan aja Mendingan aja gue main handphone Terus mikir Main handphone mikir Atau apa Iya Besok-besok petangnya udah segar Kayaknya gitu Terus I know what to do lah Disitu Karena kalo Muluk tuh dong yuk Kita ketemu yuk Aku pengen ngomong Ah itu buang waktu banget deh Gitu Sementara sebenarnya Kalo kita mau jujur Kita tau nih Selanjutnya Mau ngapain sih sebenarnya Ada untuk masalah begini Gitu Kata kuncinya kalo kita mau jujur Sama diri sendiri kan Iya Kalo mau jujur sebenarnya tau kok Masalahnya kita Karena sesuatu itu gak enak Mau kita tutupin Mau kita alihin Iya Gak luar Padahal Istilahnya kan Kalo Tamirna Mau lari dari masalah Enggak Itu balik lagi ke masalah Samperin masalah Kalo kita curhat Kalo aku Iya sebenarnya Kan kita Kalo kita Meninggalkan masalah Tapi ternyata kita masih Disitu-situ aja Misalnya Aku mau biar Biar lega Gitu Cuma kalo mau lari Bukan lari sih Mau selesai Diam aja Terus mikir Karena sebenarnya Kita udah Setiap orang Kayaknya udah dikasih Kecerdasan sih Memang Untuk mikir Masihnya gimana Gimana Itu Asal tenang dulu ya Tenang Tenang dulu ya Terus itu Dan gak ke distraksi Kalo curhat itu Justru jadi banyak Banyak Tanggapan Dan jadi Harusnya Yang tadinya Kita udah tau jawabannya Jadi mikir Jawabannya cocok buat dia Bukan buat kita Gitu Iya ngerti Gitu Jadi Jadi Aku sekarang Jarang Kalo curhat Paling masalah kerjaan Aja sih Gimana ya Harusnya Kalo begini Ketemu orang begini Itu aja Yang memang aku gak tau jawabannya Tapi kalo Masalah-masalah Pribadi Hidup segala macem Kita sebenarnya Aku 51 tahun Gitu loh Masa nge-iap Udah tau lah ya Iya Udah tau Udah tau Sebenarnya masalah itu Sebenarnya simple banget Jaga sendiri hatimu Bukan orang lain Yang harus jaga kita Itu Aku dari situ From that point on To connect Semuanya Dengan si Leo Dengan ini Ya Selesai Gitu doang Ternyata gampang Gitu Terima kasih Terima kasih Kata Joni Kata Jalan dengan indah Untuk menuraikan Masuk hati Aku berani Hidup Jalan dengan indah Tapi mengapa bibitku Tak dapat berkenal Terasa benar Kau punya hati ini Bila ku ingat saat itu Kami hanya saling bertanggung Bentar diam tempatku Oh bulan hanya dirimu Yang menyaksikan segalanya Oh bulan tolong padaku Kutang Tepuk matanggung Tepuk matanggung Tepuk matanggung Terima kasih.